Halo semua, Kung Fu Shaolin adalah salah satu seni bela diri kuno tertua dan terbesar di dunia. Beberapa Master Shaolin dunia juga dikenal tak pernah terkalahkan dalam pertarungan bela diri. Tetapi mengapa para Master Shaolin tersebut sulit dikalahkan oleh petarung lain? Berikut ini kita akan membahas beberapa penyebabnya dan mari kita mulai. Kepala Besi Jika melihat seseorang memukul kepalanya sendiri mungkin Anda akan bertanya apakah mereka baik-baik saja atau langsung menelepon layanan darurat. Akan tetapi bagi seorang biksu Shaolin ini adalah hal yang biasa di kehidupan mereka. Untuk melatih kekuatan kepalanya, biksu Shaolin secara teratur memukuli kepalanya atau itu bisa juga dijadikan sebagai hukuman bagi para siswa. Mereka membenturkan kepala ke batang pohon, dinding tembok dan memukul kepala sendiri dengan tangan kosong. Untuk para siswa Shaolin biasanya mereka melapisi kepala dengan kain tipis lalu memukulnya dengan apapun. Itu sepertinya terlihat bodoh namun itu satu-satunya tujuan untuk meningkatkan daya tahan kepala mereka dan menghindari cedera otak yang tidak diinginkan. Latihan yang berterusan dari waktu ke waktu dapat mengeraskan bagian atas kepala, dahi, kepala belakang serta memperkuat otot kulit dan tulang yang membuat kepala mereka seperti kepala besi. Jari Berlian Selain melatih kekuatan kepala, Master Shaolin juga melatih kekuatan jari-jari mereka melalui teknik harian yang sangat ekstrim dengan cara menusukkan jari mereka ke batang pohon atau memukul sebatang kayu dengan jari. Selain itu, mereka juga melatih jari mereka untuk mencabut paku berkarat yang tertanam di kayu bahkan menghancurkan batu hanya dengan satu jari. Hasilnya jelas terlihat dengan beberapa Master Shaolin yang memamerkan kemampuan menyerang lawan hanya dengan satu jari. Hal itu juga membuat mereka mudah saja melakukan push-up dengan jari bahkan berdiri terbalik yang ditopang dengan satu jari. Kekuatan Super Kekuatan otot dan tulang para Master Shaolin sebenarnya bukan hanya didapat karena latihan yang rutin. Menurut kepercayaan mereka, kekuatan luar biasa itu merupakan hadiah dari Tuhan berkat meditasi yang mereka lakukan. Untuk mencapai kekuatan super ini, para biksu melakukan latihan fisik yang berat sampai pada titik di mana mereka benar-benar kelelahan. Lalu mereka membebaskan pikiran dari rasa sakit menggunakan teknik meditasi tertentu. Para Master Shaolin dan biksu memanfaatkan kekuatan dalam diri yang sangat besar. Dengan kekuatan ini, kabarnya mampu membuat para biksu menggantung diri pada leher tanpa membuat mereka tersedak ataupun merasa sakit. Cepat dan Gesit Cepat dan Gesit merupakan ciri khas dari Kung Fu dan untuk itu perlu latihan yang rutin dengan meningkatkan kelenturan sendi pada kaki. Hal ini memungkinkan mereka menghasilkan energi yang luar biasa ketika melompat atau berubah dari satu posisi ke gerakan lain secara dinamis. Selain itu, tubuh manusia yang sering melakukan rutinitas Kung Fu akan lebih sempurna jika mampu menyatukan kekuatan mental dan fisik yang hasilnya menjadikan Master Shaolin semakin lincah dan sulit dikalahkan dalam pertarungan. 5. Tak Kenal Takut Para Master Shaolin diajarkan tak kenal takut sejak usia muda karena jika rasa takut menghalangi itu merupakan hal yang sangat tidak baik bagi mental mereka. Untuk menghilangkan rasa takut, mereka melakukan meditasi dan beberapa kegiatan spiritual lainnya selama bertahun-tahun. Seperti yang dilakukan salah satu Master Shaolin ini, dia mengatasi rasa takut dengan cara tinggal di biara puncak gunung setinggi 512 meter di atas permukaan laut. Master ini memilih lokasi berbahaya di tepi jurang terjal untuk berlatih seni bela diri dengan resiko terjatuh bahkan kematian. Namun dia tetap melakukannya dengan penuh konsentrasi dan menghilangkan semua rasa ketakutannya. Jika semua resiko bahaya berani dihadapi, maka tentunya menghadapi lawan dalam pertarungan itu bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka. Sebenarnya masih banyak lagi faktor penyebab mengapa Master Shaolin sulit di kalahkan dalam pertarungan. Tetapi kali ini kita cukup membahasnya, sekian saja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.